Intro Untuk menyambut pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang, keluarga besar PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV mendeklarasikan terselenggaranya pemilu damai tahun 2019. Kegiatan deklarasi pemilu damai ini juga dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agus Andrianto. Beserta Direktur Utama PTPN IV, Siswi Penny. Kegiatan deklarasi ini diselenggarakan di lapangan Perkebunan Tobasari Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera. Giat diawali dengan acara jalan santai Kapolda bersama para ribuan warga yang mengitari perkebunan teh. Selain itu ada juga acara pelepasan burung merpati dan balon ke udara. Di hadapan Kapolda, dalam deklarasinya keluarga besar PTPN IV berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan demi terlaksananya pemilu yang aman dan damai. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agus Andrianto menyambut baik kegiatan deklarasi ini. Kapolda berpesan pada masyarakat agar jangan mau dibodohi dan diadu domba oleh siapapun. Karena bangsa ini sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan. Tapi jajaran Polda Sumatera Utara menyambut baik penyelenggaraan kegiatan Pak Medikatering yang dilaksanakan oleh jajaran PTPN IV untuk mengakrabkan silaturahim antara keluarga PTPN IV dengan bersama mereka. Kemudian mengakrabkan dengan jajaran kepolisian dan usur pengamanan yang ada di Sumatera Utara setelah masyarakat sehingga terjalin hubungan yang baik dan mudah-mudahan karena saat ini juga sedang ditanggai dengan kegiatan deklarasi damai. Artinya bahwa komitmen seluruh keluarga besar PTPN IV untuk menjaga pelaksanaan pemilu nanti agar bisa disenggara dengan aman dan damai. Tidak terlengaruh dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang menghargai berubah dan lain sebagainya bahwa pada prinsipnya negara ini butuh persatuan dan kesatuan untuk menjadi negara yang diberitakan dan dibaksa. Untuk pelaksanaan pemilu yang dalam waktu bekerja datang, kira-kira apa saja yang menjadi prioritas di daerah-daerah rawan ini? Ya seluruh Kapolres melaksanakan pemetaan kerawan masing-masing daerahnya, utamanya antar dapil pada pemilihan negos latih, kemudian di daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kota. Ini tentunya memiliki kerawanan sendiri karena pemilu kali ini tentunya memiliki kerawanan yang berbeda karena keambang batas 4 persen dan bagi partai politik berserta pemilu tentunya menarik dan protestasi politik akan memanaskan situasi. Kita akan melaksanakan kegiatan bullying system dengan berbagai kegiatan termasuk kegiatan yang kita laksanakan bersama-sama dengan PT BNK. Untuk menyejukkan seluruh warga masyarakat, mengingatkan keluarga besar kita semua bahwa keamanan dan ketertiban ini sangat kita perlukan, bahwa yang kita kelar adalah pesta demokrasi, tentunya pesta itu membawa kepada kita semua untuk bersenang-senang, bukan saling bermusuhan, saling membenci, satu sama lain. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh siapapun. Nabi saja tidak bisa menolong pamannya. Banyak contoh, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yahya, tidak bisa menolong keluarganya. Jadi jangan pernah dengar kata siapapun, ingat bahwa bangsa ini butuh persatuan dan kesatuannya. Karena kontribusi tiap kita sangat memberikan dukungan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan itu sendiri menjaga negara-kesatuan, negara-negara kebunyataan. Sementara itu di rut PTPN4, Siswi PNI mengatakan pihaknya akan tetap fokus pada kinerja, dan juga dengan kegiatan aman dan damai ini, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi begini, pertama adalah karyawan-karyawati PTPN4 ini sangat besar, yaitu sekitar 20 ribu, kemudian juga ada pensiunan juga lebih dari 35 ribu. Nah, fokus kami sebagai karyawan dan insan dari keluarga besar PTPN4 tentunya pasti adalah bagaimana mengamankan dari sisi kinerja. Kami dengan kegiatan ini, karena seluruh karyawan itu terhimpun dalam SPBUR, maka dengan kegiatan aman dan damai ini, kita mencoba mengingatkan lagi fokus karyawan, bahwa fokusnya adalah bagaimana mendukung PTPN4 ini agar tetap sustain, eksis, jaya, sehingga bermanfaat juga kepada masyarakat sekitar. Nah, PILAC dan PILPRES itu adalah merupakan kewajiban warga negara juga yang tidak lupa, tapi itu jangan sampai membuat perbedaan dan lain-lain. Jadi fokus kita tetap pada kinerja. Kalau dari kami seperti itu, terima kasih. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!